Dua petugas dinas perhubungan dikeroyok sejumlah pengendara ojek online di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Pengendara ojol ini marah karena ditegur parkir di tempat terlarang. Pengeroyokan terhadap seorang petugas dinas perhubungan ini terjadi di jalan Senen Raya, Jakarta Pusat. Sejumlah pengendara ojek online yang diduga marah karena ditegur saat parkir tidak di tempat semestinya. Bahkan rekan korban yang berusaha melerai turut menjadi sasaran. Meski sudah terjatuh, satu korban terus dikeroyok sementara rekannya menyelamatkan diri. Keributan ini baru berakhir setelah korban meminta pertolongan anggota polisi yang melintas. Tadinya memang kalau di situ kan setiap pagi, setiap pagi itu memang ada penertiban. Setiap pagi memang ada penertiban. Enggak biasanya baru tadi doang itu. Baru tadi. Biasanya enggak juga kejadian keributan itu pas tadi aja. Usai mendapat pengobatan di rumah sakit, petugas disub yang dikeroyok masa kemudian membuat laporan di Polres Metro Jakarta Pusat. Korban mengalami luka robek di bagian hidung dan memar di sekujur badan. Korban mengaku dikeroyok lebih dari lima orang saat tengah mensterilisasi kawasan Senen dari marahnya parkir liar. Imbauan petugas justru direspon dengan amarah yang disertai provokasi. Kita pertama kita kembal dulu secara komunikasi, kita bicara rata, kita akan beritahu. Tapi mereka tidak mau pergi, akhirnya kita sedikit memberikan teguran, itu OJP tapi belum terlaksana. Mereka sudah melakukan tindakan penolakan dan ada sebuah motor, akhirnya rame. Korban turut menyertakan rekaman video amatir saat pengeroyokan terjadi sebagai barang bukti. Kasus pengeroyokan ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AYUS melaporkan.